Oke guys saya mau itu bikin dudukan untuk apa ya namanya untuk gelodokan lebah yang kotak budidaya disini saya di hutan di tempat yang banyak rumputan dimana tempat yang banyak rumputan itu disebutnya masih alami hasri jadi disini saya untuk menempatkannya sebuah kotak budidaya untuk lebah madu Oke ikuti selanjutnya Halo guys panas banget disini di tengah hutan saya mau buat dudukan kotak budidaya lebah madu ini yang di belakang saya ini ya ini ya Oke kita lanjutkan pekerjaannya panas banget disini banyak rumputan jadi ada agak gatel-gatel gitu ini yang akan saya tempatkan kalian guys yaitu kotak budidaya lebah madu Oke teman-teman saya mau naik pohon yang ada jembatan dan lebahnya di atas yang sudah saya pasang dan sekarang sudah diisi sama lebah-lebahnya Hai Mari ikuti terus saya oke dan ini pohonnya yang ini di atas saya mau naik di atas di atas ya di atas saya mau naik di atas saya mau naik di atas saya boleh di atas saya guys saya disini sudah sampai di atas pohon dimana tempat saya menaruh jemakan lebah disini saya lihat koloni lebah itu sangat banyak sehingga di bagian luar pun terlihat sekumpulan lebah ada di luar kayaknya ini koloninya koloni koloni sudah banyak ya koloni super dan di atas ketinggian disini di atas pohon panamwes berantai juga tapi tempat yang bagus untuk jembat ini jebakan lebahnya ini koloninya ini jebakan lebah yang saya pasang lumayan banyak ini seperti ini cara mengikat sebelum makan lebah atau gelodokan lebah untuk diturunkan ini produkan saya mau turunkan dengan cara mengikat seperti ini jenis yang sebelah kiri ini diikat ini juga diikat dan yang tengah-tengahnya ini untuk turunkannya dari atas ke bawah kita turunkan aja ya diturunkan secara perlahan seperti ini kita turunkan sehingga lebahnya di dalam tenang jadi enggak berhamburan terbang kemana-mana gitu oke saya mau mindahin lebahnya yaitu lebah madu api secerana dari kotak jebakannya ke kotak budidaya yang nantinya saya mau pasang atau ditempatkan di alam liar aja nggak di permukiman jadi di hutan disini saya mau taruh disini agar dia mencari vegetasi itu sangat mudah karena disini banyak kebungaan pepohonan yang mengandung nektar dan polen saya buka sekarang ya dari kotak jebakan untuk dipindah ke kotak budidaya selamat menikmati selamat menikmati hai hai selamat menikmati 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 koloninya koloni lebah tidak menyerang misal kita temukan koloni lebah yang sangat agresif atau suka menyengat tetap waspada dan hati-hati hindari sengatan lebah karena sangat berbahaya juga sebenarnya jadi gunakan asap rokok seperti ini jika tidak ada rokok bisa kita menggunakan kardus bekas karena saya adanya rokok yaudah saya lupa persiapan juga sih tadi sebelum rangkap ini saya tunggu koloni lebah masuk ke dalam semua kenapa saya pindahin ke dalam sama jebak-jebakannya ke kotak budidaya agar koloni lebah mau pindah ke tempat yang lebih aman untuk mempermudah yaitu saya memindahkan sisirannya keluar agar dijadikan tempelan ke frame sini bener bro koloninya super koloninya banyak-banyak disini udah ada sedikit madu Alhamdulillah baru kali ini saya mau mindahin lebah dari kotak jebakan ke kotak budidaya mendapatkan koloni super koloni super koloninya banyak semoga aja saat pemindahan ini ratu lebah aman tidak kabur disini sisiran lebah sudah terdapat ada sedikit madu ini dia saya mau pindahkan sisirannya yaitu biar enak saat pengecekan kotak budidaya saya akan menggunakan yaitu sebuah frame ya seperti ini mantap sisirannya besar disini sisirannya ada satu dua tiga empat lima ada enam sama yang kecil agar koloni lebah mau pindah pukul pukul pelan seperti ini kalau sudah pindah semua kotak jebakan yang saya pukul pukul ini keluarin dan pasang sisirannya komi lebah sudah mulai masuk menandakan ratu sudah ada di dalam sehingga 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 selamat menikmati sehingga 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 murni madu sarap garis kota-kota kecil ini yaitu sekat ratu lebah teman-teman gunanya apa gunanya untuk menghindari kaburnya ratu lebah yang bisa keluar masuk itu hanya koloninya saja yang untuk keluar masuk keluar pergi mencari dan pulang membawa polen itulah koloni disini sudah terlihat koloni-koloni yang untuk mengenali pintu keluar masuknya itu dia yang sudah barusan masuk itu adalah koloni pencari yang mencari polen mencari nektar terima kasih sebelumnya teman-teman sudah menonton videonya saya doakan semoga semuanya sehat-sehat seles dan sehat selalu dimudahkan rejekinya waktu sudah mulai sore saya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemindahan kali ini mantap berhasil selamat menikmati